Anjing laut macan tutul ini imut banget ya. Kamu nggak bakal ngira makhluk dengan mata semanis itu bisa menyakitimu. Terutama karena di TV, anjing laut selalu digambarkan sebagai hewan lucu yang suka bermain dengan manusia. Tapi anjing laut macan tutul adalah predator puncak yang seharusnya nggak terlalu kamu percayai. Selain itu, nama mereka diambil dari mantel berbintik hitamnya yang mirip dengan mantel milik si kucing besar. Artinya mereka berada di puncak rantai makanan dan jarang ada hewan lain yang berani melawan mereka. Meski jarang, mereka tetap pernah menyerang manusia. Mereka lebih agresif daripada anjing laut lainnya. Dan mereka bukan hewan yang suka bermain dengan sesamanya. Biasanya, mereka lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Ujung mulut mereka secara permanen melengkung ke atas sehingga terlihat seperti selalu tersenyum. Karena mereka adalah hewan penyendiri, menemukan pasangan jauh lebih sulit. Jadi mereka bersuara untuk menarik pasangan. Terkadang mereka bahkan bernyanyi di bawah air. Dingo Saat melihatnya, kamu mungkin mengira sedang melihat anjing jalanan biasa. Tapi hati-hati ya, hubungan kerabat dingo lebih dekat ke serigala daripada anjing. Mereka adalah predator darat terbesar di Australia dan merupakan predator puncak. Mereka memburu mangsa dalam kelompok. Saat berkumpul, mereka bisa menghadapi hewan yang lebih besar seperti kangguru merah. Biasanya mereka menghindari manusia. Tapi jika jumlah mereka besar, kamu yang harus menghindari mereka. Siapa sih yang nggak suka panda? Karena penampilannya sangat imut dan polos, mereka menjadi simbol kebaikan dan kedamaian. Selain itu, mereka sangat malas dan suka menghabiskan banyak waktu untuk istirahat dan makan bambu. Kedengarannya memang damai, tapi sebaiknya jauhi mereka aja deh. Kalau kamu nggak sengaja melewati wilayah panda atau hewan itu merasa kamu berbahaya, panda itu bisa menyerangmu. Mereka punya rahang dan cakar yang kuat. Dalam banyak kasus, mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Mereka jarang menyerang manusia, tapi kamu sebaiknya tahu bahwa panda adalah salah satu hewan yang harus kamu jauhi agar sama-sama damai. Kukang Hewan yang satu ini sangat lambat, sampai-sampai ketika ada bahaya mendekat, mereka berhenti bergerak. Tapi jangan sampai mata lebar dan hidung mungil mereka menipumu ya. Makhluk ini mungkin imut, tapi gigitannya berbisa dan bisa membuatmu mendapatkan banyak masalah. Para ilmuwan mengatakan, kukang cenderung meniru kobra. Mereka adalah salah satu dari sedikit mamalia berbisa di dunia hewan. Dan mereka tidak menyembunyikan racun di mulut seperti hewan lainnya. Rahasia mereka terletak di kelenjar keringat di lengan. Jadi, kalau dipikir-pikir, mereka bukan boneka beruang yang lucu, tapi lebih mirip monster kecil. Koala juga sama. Meski terlihat tenang, mereka juga akan menyerangmu kalau menganggapmu sebagai ancaman. Tapi mereka bukan hewan yang selalu berbahaya. Koala menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon eukaliptus untuk tidur 22 jam sehari. Jika kamu menemukan koala di alam liar, dia mungkin akan memancat lebih tinggi supaya bisa menghindarimu. Tapi jika merasa terancam, dia kemungkinan besar akan memakai gigi dan cakarnya sebagai pertahanan. Angsa bukan cuma terlihat lembut dan anggun, tapi juga romantis. Banyak orang mengaitkan angsa dengan cinta sejati, padahal aslinya enggak karena angsa bisa sangat membahayakanmu. Jika menganggapmu sebagai potensi bahaya, angsa akan melakukan apapun untuk melindungi diri dan anak-anak mereka. Pertama, mereka akan mulai mendesis seperti kucing dan mengepakkan sayap raksasa mereka. Kamu sebaiknya udah kabur deh pada saat itu karena mereka bisa menggunakan paruhnya yang kuat untuk menarik, menggigit, dan memukul menggunakan sayapnya yang kuat. Platipus Yang ini agak mirip makhluk mitos dan kombinasi dari berbagai hewan. Lihat aja kaki berselaput dan moncongnya. Jelas kayak bebek kan? Dia punya bulu berang-berang dan ekor dayung mirip biwara. Platipus juga terlihat sangat anggun saat kamu melihat mereka berenang di bawah air menggunakan kaki depannya yang berselaput. Tapi mereka nggak terlalu elegan saat berjalan di darat. Mereka mengeluarkan kuku agar bisa berjalan lebih baik. Selain itu, platipus jantan juga berbisa. Kamu bisa melihat sengatan tajam di tumit kaki belakangnya dan ingat mereka akan menggunakannya untuk bertahan. Katak panah beracun Kodok jelas kelihatan jauh lebih berbahaya daripada katak kecil yang indah dengan tampang yang cantik ini. Tapi kenyataannya, kodok cuma kurang cantik aja. Mereka nggak bakal membahayakanmu, nggak kayak katak panah beracun. Ada lebih dari 100 spesies katak panah beracun dan semuanya punya tingkat racun berbeda. Yang emas adalah yang paling berbahaya dan bisa menumbangkan 10 manusia cuma dengan menyentuhnya. Landak punya tempat khusus di hati kebanyakan orang? Lihat aja makhluk lucu ini saat meringkuk seperti bola kecil dan berlari dengan polos. Tapi landak tetaplah hewan berduri yang menggunakan duri mereka saat harus mempertahankan diri dari hal berbahaya. Durinya bisa menusuk kulitmu dan yap, rasanya sakit banget. Anteater Dengan matanya yang hangat dan ramah, anteater kelihatannya nggak berbahaya. Mereka bahkan nggak punya gigi untuk membela diri dan menyakiti kita, tapi punya cakar. Mereka memakainya untuk mencari makanan, tapi nggak bakal ragu untuk memakainya saat berpikir, kamu mungkin menyakitinya. Selain itu, tau nggak kalau lidah anteater dipenuhi duri? Yap, itulah alat utama mereka untuk mengumpulkan makanan. Dan panjang lidah mereka bisa sampai 60 cm, panjang dan ramping, jadi anteater bisa dengan mudah mengarahkannya ke tempat yang sempit untuk mencari rayap dan semut untuk makan siang. Meski burung hantu tidak terlalu imut, mereka terlihat sangat pemalu dan pintar. Selain itu, kamu pasti mengira mereka tidak peduli kepadamu. Tapi burung hantu bisa sangat marah saat kamu mendekat dan mengganggu sarangnya. Mereka punya cakar yang besar dan tajam, jadi jangan macem-macem deh sama dia. Ya, mereka juga bisa memutar kepala sampai 270 derajat, jadi meski kamu datang dari belakang, jangan berpikir kalau mereka nggak melihatmu. Kangguru bukanlah hewan yang suka berkeliaran untuk mencari masalah. Tapi jika kalian bertemu di jalan, kangguru nggak akan takut untuk membela diri dan menunjukkan siapa jagoannya. Kangguru bisa mengejar manusia seolah kamu adalah kangguru lain, lengan mereka sangat kuat dan bahkan mampu mencengkramu dengan kaki depannya. Tapi dampaknya jauh lebih buruk saat mereka menendang menggunakan kaki belakang. Rusa terlihat seperti hewan yang berasal dari negeri dongeng, tapi hati-hati ya, rusa jantan punya tanduk dan jika kamu terlalu dekat, mereka mungkin menganggapmu sebagai ancaman. Mereka juga punya kebiasaan menginjak kebun dan memakan apapun yang mereka temukan. Rusa bisa berbahaya bagi hewan peliharaan di halaman belakang, terutama anjing. Rubah merah nggak mungkin menyakiti kita, kan? Apalagi bentuknya seimut itu. Mereka bisa membawa virus rabies, jadi sebaiknya jangan terlalu sering berinteraksi dengan mereka. Meski biasanya menghindari manusia, rubah merah tetap bisa agresif kepada manusia dan hewan kecil. Gerakannya juga nggak terduga, jadi hati-hati ya. Rakun kelihatannya ramah dan imut, dan kita mungkin mengira masalah yang bisa mereka timbulkan cuma menggulingkan tempat sampahmu. Tapi nggak juga, makhluk kecil ini nggak takut menunjukkan gigi mereka saat merasakan bahaya, meski kamu cuma keluar untuk mengecek suara apa yang datang dari tempat sampahmu. Kaki kecil mereka juga awalnya terlihat imut, tapi mereka punya cakar tajam yang sebaiknya kamu jauhi. Tarsius adalah salah satu primata terkecil dan paling imut di dunia. Meski hal pertama yang ingin kamu lakukan saat melihatnya adalah memeluknya, sebaiknya kamu pikir dua kali deh. Mereka nggak berbahaya, tapi kurang suka disentuh manusia. Mereka mungkin bereaksi dengan berlebihan saat itu terjadi, jadi lihat dari jauh aja ya. Sssst, kamu dengar sesuatu? Itu bukan apa-apa, cuma tetesan air. Kamu lagi jalan sendirian, menyusuri koridor gelap tanpa membawa apapun kecuali ponsel yang menerangi jalanmu. Kamu lihat sosok besar di ujung koridor, kamu nggak tahu apa itu. Tapi sosoknya yang besar berbahu bidang dan memakai jaslet. Kamu berhenti, dan tak ada tempat untuk pergi kecuali maju ke arah sosok itu atau kembali ke tangga. Tiba-tiba sosok itu melesat cepat ke arahmu, kamu merasa seperti terpaku di tempat. Kamu dan dua temanmu memutuskan untuk menyelinap ke dalam pabrik bahan kimia terbengkalai untuk bikin beberapa video keren buat diunggah di media sosial. Kamu menentang ide ini karena lokasinya yang seram, tapi teman-temanmu ngotot videonya bakal ditonton banyak orang dan jadi viral. Jadi, kamu ambil sepeda, lampu senter, dan alat bela dirimu, serta berangkat ke sana. Saat ini sudah malam, jadi kamu pasang lampu sepedamu dan mengayuhnya. Setelah beberapa kilometer, kamu belok ke jalur setapak melalui hutan lebat sampai tiba di depan pagar baja yang mengitari pabrik itu. Kamu dan teman-temanmu pernah ke sana sebelumnya, tapi belum pernah melewati pagar ini. Meskipun ada sejumlah tanda peringatan, kamu keluarkan tangmu dan mulai memotong pagar. Menurut legenda yang beredar, pabrik ini ditinggalkan puluhan tahun lalu setelah beroperasi dengan kapasitas penuh. Lalu, suatu hari terjadi kecelakaan yang menyebabkan evakuasi besar-besaran dari pabrik dan kota di sekitarnya. Sejak saat itu, pabrik dikosongkan. Nggak ada bahaya kesehatan, tapi orang-orang yang tinggal di kota dekat situ telah melaporkan melihat berbagai hal. Sosok bergerak dalam bayangan. Lampu acak berkedip-kedip di pabrik. Meskipun tak seorang pun di sana, telah ada laporan tentang teriakan keras di tengah malam. Setelah mendengar berbagai kisah ini, bulu kudukmu meremang dan kamu gemetar ketakutan. Di sisi lain, kedua temanmu sembrono dan bersemangat. Setelah memotong pagar, kamu tinggalkan sepeda dan bergerak ke pabrik. Kamu melewati area parkir dengan mobil-mobil diparkir di tempat yang ditentukan. Mobil-mobil lain kelihatan terpengkalai dengan pintu yang masih terbuka. Kamu sampai di pintu masuk pabrik, tapi pintunya dirantai. Teman-temanmu menggoncangnya, tapi tak bergerak. Kurasa petualangan sudah selesai, tapi seorang temanmu mengambil batu serta menghantamkannya ke jendela. Dan kamu beserta dua temanmu memanjat lewat sana. Kamu memasuki pabrik dan situasinya gelap pekat. Lantai lengket dan udara berdebu. Kamu cabut sentermu dan menerangi ruangan. Tempat ini tertutup bahan hitam yang sulit dikenal. Beberapa benda dilempar begitu saja seolah-olah orang-orang cuma berusaha untuk sampai ke pintu keluar. Sejauh ini, kelihatannya nggak ada yang seram. Pabrik itu sangat besar, jadi butuh banyak waktu untuk menjelajah. Temanmu mengambil ponselnya dan memulai siaran langsung di media sosial. Dia menceritakan seluruh perjalanan dan banyak orang yang menonton. Mereka berkomentar dan membagikan pemikiran mereka. Tiba-tiba, kamu dengar jeritan dari jauh di dalam gedung. Kamu berpelukan ketakutan dengan temanmu dan hampir saja berlarik keluar. Tapi temanmu yang merekam apa yang sedang terjadi ngotot agar kamu terus maju. Jalan panjang dan membingungkan. Kamu temukan petang pabrik yang ngasih tahu kamu kemana harus pergi. Kamu sadari, kamu baru masuk lobi resepsionis. Dan masih banyak tempat yang akan dikunjungi. Lampu yang berkedip-kedip berasal dari lantai dua. Di ruangan yang menghadap kota, nggak jauh dari tempatmu berada. Kamu bergerak ke lantai atas dengan langkah yang sangat lambat, tapi tangganya nggak begitu stabil. Setelah beberapa langkah naik, salah satu anak tangga patah. Dan kakimu nyangkut di bawah, hingga hampir jatuh. Teman-temanmu membantumu naik. Kamu sampai di lantai dua dan mencoba mencari ruangan yang lampunya berkedip-kedip. Masalahnya, listrik mati secara acak. Atau mungkin nggak begitu acak. Kamu putuskan untuk berpencar agar bisa menjelajahi area yang lebih luas. Syukurlah, kamu punya walkie-talkie untuk berkomunikasi. Tapi suasana masih seram. Kamu berjinjit ke tiap ruangan. Barang-barang yang kamu lihat tidak pada tempatnya menunjukkan bagaimana orang cuma berkemas dan melarikan diri. Tiap ruang selalu lebih seram dibanding ruang berikutnya. Kamu arahkan lampu sentermu ke seluruh ruangan untuk mencari petunjuk. Apapun yang mungkin menjelaskan apapun. Kamu dengar listrik statis dari walkie-talkie. Dan bunyinya makin keras. Kamu tak bisa mematikannya. Lalu kamu dengar suara-suara dibalik gem risik listrik statis. Kedengarannya tidak kaya teman-temanmu. Suara itu lalu bilang, Pergi! Dengan pekikan bernada tinggi. Hampir saja walkie-talkiemu terjatuh. Lalu lampu di ruangan tempat kamu berdiri mulai berkedip-kedip. Kamu panik dan berlari keluar ke arah teman-temanmu. Kamu menabrak banyak benda dan menjatuhkannya. Teman-temanmu bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Kamu jelaskan semua kepada mereka. Dan mereka melangkah memasuki ruangan untuk melihat apa itu semuanya sekal. Tapi mereka enggak menemukan apapun yang aneh. Lampu enggak berkedip, walkie-talkie diam. Apa kamu cuma kebayang-bayang? Temanmu masih merekam semuanya secara langsung. Sekarang makin banyak orang menonton siaran langsung itu. Kamu enggak mau buang-buang waktu. Maka kamu dan dua temanmu bergerak lagi masuk ke dalam pabrik. Kali ini keadaan benar-benar hitam pekat karena enggak ada jendela. Menyeramkan. Kamu lihat jas-jas lab berserakan di seluruh lantai mirip orang. Ada ruangan di masing-masing sisi dinding yang berisi mesin-mesin dan peralatan. Kebanyakan ruangan dikunci dan butuh kode untuk masuk. Satu-satunya masalah adalah listrik mati. Baterai lampu sentermu mulai melemah. Jadi, kamu beralih ke senter di ponselmu. Teman-temanmu masih siaran langsung. Tapi ketika kamu masuk lebih jauh, sinyalnya terputus. Walkie-talkie pun enggak berfungsi. Keadaan sangat lembab. Ruangan mengemakan suara seram. Tiap langkah beresonansi di sekitar koridor yang memanjang. Membuat seolah-olah ada orang yang membutuh timu. Saat itulah kamu dengar langkah-langkah kaki dari salah satu ruangan. Legenda bilang, ada makhluk yang tinggal di sini dengan lengan memanjang, gigi-gigi tajam, dan mata merah bersinar. Makhluk ini berkeliaran di sekitar koridor sambil menggores dinding dengan cakarnya yang tajam. Sebagian orang bilang, makhluk ini tersesat dan sedang berusaha mencari jalan keluar. Dan yang lainnya bilang, itu anjing yang sedang berusaha mencari jalan di dalam. Temanmu merekam semuanya dengan ponselnya tanpa disiarkan langsung untuk diunggah kemudian. Tiba-tiba, kamu dengar sesuatu yang enggak pernah ingin kamu dengar. Goresan di dinding. Kamu dan kedua temanmu saling berpandangan dengan mata melotot dan berlari. Sekali lagi, kamu menjatuhkan berbagai barang dan menimbulkan banyak ributan. Kemudian, kamu sampai di jalan buntu. Kita berada di titik itu. Kamu lihat sosok besar berbahu lebar dan pakaian yang mirip jaslab. Sosok itu berlari ke arahmu. Kamu coba membuka semua pintu di koridor. Dan akhirnya, salah satunya bisa dibuka. Kamu masuk dan membanting pintu hingga tertutup. Makhluk itu mulai membukuli pintu, mencoba untuk masuk. Kamu sedang merekam ini di ponselmu. Kamu merangkak ke jendela kaca untuk melihat makhluk apa itu. Tapi cuma bisa melihat sekilas makhluk itu melarikan diri. Kamu kehilangan kedua temanmu dan tersesat. Kamu ingin pergi dari sini. Peta pabrik di dalam ruangan itu menunjukkan jalan keluar. Kamu periksa apakah dan aman. Dan keluar. Kamu foto peta agar tahu kemana harus pergi. Tapi kamu hanya berputar-putar. Kamu dengar teman-temanmu di luar dan bergegas ke arah mereka. Mereka berusaha memanggilmu. Tapi kehilangan kamu ketika berpencar. Kamu tinggalkan pabrik. Naik ke atas sepedahmu untuk kembali ke rumah. Ketika sampai di jalan utama di lor hutan. Kamu menoleh untuk melihat apa ada hal aneh yang terjadi di pabrik itu. Kamu lihat lampunya berkedip di ruangan tempat kamu tadi berada. Kamu gemetar dan pulang. Jangan khawatir. Tak ada sedikit pun dari semua ini yang nyata. Lampu yang berkedip itu cuma lampu bertenaga baterai yang padam secara acak. Dan makhluk yang diduga mengejarmu adalah teman-temanmu yang ngerjain kamu. Nggak ada makhluk di sana. Dan bunyi-bunyi lain yang kamu dengar cuma hewan-hewan tersesat yang ketakutan mendengar sebuah kegaduhan. Video itu banyak ditonton dan menjadi viral di media sosial. Tapi, seseorang menyebut satu sosok dalam pantulan kaca selama siaran langsung. Apa itu? Umur manusia nggak sama dengan umur anjing. Ia akan menua tujuh kali lebih cepat dari kita, tapi perhitungannya nggak semudah itu. Anjing yang hidup selama setahun berarti sudah berumur 31 tahun. Di umur segitu, ia mungkin sudah punya anak yang bisa berlarian. Nah, ini nih yang rumit. Manusia yang berumur 2 tahun nggak setara dengan anjing yang berumur 62 tahun. Ia perlu hidup sampai 4 tahun sebelum terbilang tua. Anjing yang hidup selama 4 tahun setara dengan umur manusia 50 tahun. Tapi saat umurnya 7 tahun, ia akan berumur 62 tahun. Nah, setelah hidup 8 tahun, ia akan berumur 64 tahun. Anjing memang cepat menua, tapi lajunya akan melambat seiring waktu. Jadi, kalau kamu mau ngerayain ulang tahun anak bulmu, jangan lupa taruh lilin dan siapin hadiah yang lebih banyak ya. Kebanyakan orang beranggapan kalau anjing buta warna. Padahal nggak begitu, penglihatannya memang beda dari penglihatan kita. Anjing sulit membedakan warna merah dan hijau. Jadi, kedua warna ini akan terlihat seperti campuran warna abu-abu, coklat, biru, dan kekuningan. Penyebabnya, karena mata anjing kekurangan salah satu dari tiga fotoreseptor yang diperlukan untuk mendeteksi warna secara utuh. Anjing tua nggak bisa diajari trik baru? Ah, nggak juga. Anjing tua memang perlu penanganan ekstra saat dilatih. Tapi bukan berarti, ya nggak bisa diajari trik baru. Saat melatihnya, kamu perlu sepositif mungkin. Kalau anjingmu kelihatan kurang antusias, ya jangan dipaksa. Biarin istirahat dulu. Kalau sudah, kamu bisa mengajaknya latihan lagi. Hadiah juga perlu ditekankan pada tiap latihan, lho. Setelah anak bulmu berhasil menggonggong, jangan lupa hadiahi dengan snack favoritnya. Anjing perlu pakai sepatu. Meski kelihatannya sepele, cuaca di luar lagi ngebul sampai 30 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin, kan? Berjalan di atas asfal tanpa alas kaki dengan suhu sepanas itu. Mungkin mirip-mirip kayak nginjek bara api. Anak bulmu juga merasakan hal yang sama, kok. Untuk beberapa spesies anjing, sebaiknya beri perlengkapan yang memadai saat menghadapi berbagai macam cuaca. Dengan memakai sepatu, kaki anjing nggak akan terluka. Begitupun saat cuaca dingin, kita nggak akan keluar rumah tanpa pakai baju hangat, kan? Pastikan juga anjingmu tetap hangat. Bulu anjing yang tebal nggak perlu dicukur agar tubuhnya nggak risih. Ia punya lapisan bulu bawah yang akan menebal saat hawanya sedang dingin. Dengan begini, tubuh si anabul akan bertambah hangat. Adakalanya sebagian bulu anjing akan rontok dan bulu ini juga akan membuatnya nyaman saat hawanya sedang panas. Kalau kamu mencukurnya, bulu yang baru tumbuh malah akan jadi keriting atau kusut. Sebaiknya biarin aja lah, cari aja alternatif lain agar tubuhnya nggak kegerahan. Saat berada di luar rumah, jangan biarkan anjingmu berpanas-panasan. Dan selalu bawa botol air dingin agar tubuhnya tetap segar ya. Saat di rumah, kamu bisa menggelar henduk basah sebagai tempat anjingmu rebahan. Nah, kalau kamu punya taman, coba deh nyalain selangnya agar si Heli bisa lari-larian. Selain berolah raga, ia juga bisa bersenang-senang, kan? Meski cuma sebagian anjing yang lihai berenang, semuanya pasti suka nyemplung ke dalam air. Kalau anjingmu nggak jago berenang, kemungkinan dada dan kepalanya terlalu besar. Tubuhnya juga mungkin nggak bisa ngambang. Beli aja pelampung khusus untuk anjing. Sebagian orang mungkin bisa meninggalkan anjingnya di dalam mobil cuma dengan membuka jendelanya. Padahal berada di dalam mobil bisa memperburuk kesehatannya, meski cuma sebentar. Ada juga yang membiarkan si Anabul berada di luar mobil agar ia bisa bernafas. Kalau anjingmu kurang menyukai kurir, kemungkinan ia sedang berupaya melindungimu. Kamu sudah dianggap sebagai pemimpinnya dan dengan menggonggong, ia sedang melaporkan kalau ada kurir jahat yang datang ke rumah. Ajak si kurir dan anjingmu berkenalan agar keduanya bisa berteman, bukan malah bermusuhan. Nggak seperti kita, anjing menguap bukan karena mengantuk. Dengan menguap, ia sedang menunjukkan kegelisahannya. Nah, saat melihat kucing yang nggak disukainya, anjing juga bisa menguap lho. Atau mungkin di rumahmu ada orang baru, si Heli nggak akan nyaman dengan kehadiran orang ini. Saat anjingmu nggak bisa akur dengan anjing lain, kemungkinan ia juga akan menguap sebagai ungkapan rasa kesal. Dengan cara yang sama, ia akan menunjukkan kalau kesabarannya sudah habis. Udah deh, sebaiknya segera menjauh aja lah. Saat anjingmu makan rumput, berarti ia sedang sakit meskipun nggak selalu begitu. Bisa juga karena ia bosan menunggumu bergosip pria dengan sobatmu. Dan kalau anjingmu menunjukkan perilaku ini, berarti ia sedang memberontak. Atau bisa juga karena iseng. Nggak masalah kok, asalkan rumputnya nggak diberi bahan kimia ya. Tapi segera bawa ke dokter hewan kalau si Anabul kebanyakan makan rumput. Jangan beri coklat pada anjingmu ya. Meskipun cuma sedikit, coklat tetap beracun di tubuhnya. Udah lah, jauhkan saja dari jangkauannya. Coklat bubuk dan coklat kue juga sama aja. Jangan beri makanan ini ke anjing maupun kucingmu. Kalau Anabulmu kebanyakan makan coklat, segera bawa ke dokter hewan. Anjing terlatih memang akan mematuhi perintahmu, tapi ia tetap bisa menggigitmu. Pemicunya karena faktor emosi. Semisal, anjingmu ketakutan dan kamu malah mengajaknya menemui orang-orang baru. Sebetulnya emosi ini sudah terpendam lama dan kemudian si Heli jadi hilang kendali. Jadi saat ada orang baru yang mulai mengelusnya, ia akan ngamuk secara tiba-tiba. Mungkin Anabulmu merasa perlu mempertahankan dirinya. Saat berusaha melindungi dan menjagamu, ia juga akan menggigit orang asing. Atau bisa juga karena ia merasa terintimidasi. Saat kamu masuk rumah dengan kedua anjingmu, salah satunya menunggumu di kasur. Pembawaannya tenang dan sesekali ekornya bergoyang-goyang. Anjing satunya berlarian menuju pintu. Dengan nafas tersengah-sengah, ia melompat dan menggerakkan tubuhnya sambil memutarimu. Pertarimu, perilaku ini gak serta-merta menunjukkan kalau si Anabul sangat menyayangimu. Ia cuma belum begitu terlatih aja. Goyangan ekor gak selalu menunjukkan perasaan senang. Coba deh amati ekornya, agar kamu lebih memahami perasaannya. Kalau ekornya terangkat tinggi tapi gak bergerak, berarti si Anabul sedang waspada dan memperlihatkan kewibawaannya. Kalau ekornya terangkat tapi mulai gerak-gerak, berarti ia tetap waspada tapi mulai senang. Meski masih memperlihatkan sisi garangnya, moodnya mulai positif. Kalau ekornya terselip di antara kedua kaki belakangnya, berarti anjingmu sedang ketakutan. Atau mungkin di dekatnya ada anjing lain yang lebih garang. Kalau ekornya lurus dan memanjang, berarti si Anabul sedang menangkap informasi baru dengan mengendus-ngendus lingkungan baru. Tapi reaksinya tetap netral. Kalau anjingmu menggerakkan ekornya secara cepat, artinya ia sedang merasa senang. Makin cepat gerakan ekornya, makin meluap-luap juga rasa senangnya. Gerakan pelan menunjukkan kalau anjingmu sedang cemas. Hal ini bisa disebabkan oleh anjing lain maupun manusia. Tapi gimana ya kalau seluruh tubuhnya bergoyang-goyang, pinggulnya juga ikut gerak tuh. Berarti anjingmu sedang mencoba ramah. Anabulmu bisa memperlihatkan gerakan seperti ini saat melihat teman baiknya di seberang bangunan. Yang paling nyeremin sih, saat ekornya bergerak vertikal secara cepat, ia bisa sangat garang ke anjing lain. Misalnya, saat mempertahankan wilayah kekuasaannya. Mending segera menjauh deh. Nah, kalau ekor anjingmu bergoyang ke kanan, artinya ia sedang relax. Tapi kalau goyangannya ke kiri, artinya Anabulmu lagi stres. Singa, gajah, dan beruang. Wow, tiga hewan yang paling cantik tapi menakutkan. Tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut? Emangnya ada. Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tau. Kita mulai dengan si raja hutan, singa. Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya. 70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air. Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di Sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa nggak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kilogram sampai 190 kilogram. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya, harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dingin lah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya, bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini nggak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu nggak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin, buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu. Lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka lho. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar timur dekat. Karena nggak ada banyak air di timur tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang nggak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papila berbentuk kait yang kecil. Papila itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air. Misalnya, tetesan air dari keran atau gelembung di bak. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, Van Turki, atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di Danau Van buat menyegarkan badan mereka. Danau Van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahalkan, bergantung spesiesnya, gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4.080 kilogram. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat lho. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang, nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling, gajah cuma kaget sama hewan penggerat kecil yang suka muncul tiba-tiba itu. Sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang, meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus, dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka. Peneliti yakin, hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya, kalau mereka sehat. Jadi, singa sebenarnya nggak takut air. Gajah nggak takut tikus. Terus, apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu, ya kan? Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar, beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing, meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu, anjing punya kemampuan buat mengejar, mengintimidasi, menyudutkan, atau menghasut beruang. Nah, si beruang yang terkasa, malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan, ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar. Kayak beruang, anjing ini sangat pekas sama arah. Punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu, kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu nggak perlu takut dan santai aja soalnya kamu ditemani anjing setia kamu, kan? Eits, nggak juga sih. Meskipun beruang nggak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kilogram. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya, kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi, jangan coba-coba mempraktikan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya, kita nggak bisa nebak reaksi beruang waktu ngelihat kamu dan anjing kamu. Terutama, karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya, kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari tiga hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita. Tapi, cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar, makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu, yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran nggak kenapa anjing nggak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi, anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang nggak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran, ngelipin ekornya ke antara kakinya atau bahkan kabur dari rumah karena mereka nggak tahu apa penyebab suara nyaring itu. Satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Psst, lari! Beneran! Di luar sana nggak aman. Ada hari musuh bertut yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Eh, kamu ngapain? Jangan ngintip! Oke, ngintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja, karena kamu berada di dunia realitas virtual. Kucing besar keren, tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok, tok. Harimau saya bertut lagi nunggu buat kamu belikan kukis. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi. Sampai tahun 1938, yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi. Sejak saat itu, ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir Timur Afrika dan perairan Sulawesi, Indonesia. Ya ampun, nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial, yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar, kayak aku. Nggak bagus lah. Ikan ini juga gede banget loh. Bayangin, ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe, burung yang nggak bisa terbang. Diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh. Ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin, kamu lagi hiking di pegunungan Merkisen dan melihat sekeliling, lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi disanalah mereka. Hidup bahagia, selamat, dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus, burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini, anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. Orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar, sangat langka dan sulit dilihat. Nah, lihat. Ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang, anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kur anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Nggak jauh dari area ini, ada kelelawar. Tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget. Aku rasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha, jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu, kayaknya mereka main petak umpet sama kita. Sebab sampai tahun 1890, kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin, kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah. Tapi dua tahun kemudian, sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah, itulah yang terjadi dengan katak Mayorka pada tahun 1977. Warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya, tampangnya cuma kayak katak kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Mayorka. Sisanya nggak banyak. Cuma sekitar 500 ekor. Dan sekarang, amphibie ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. Namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin, kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang. Tapi mereka juga nggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya, ada katak lain lagi nih. Katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Coko tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas, tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kangguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya. Jadi fungsinya kayak ransel. Embryo mereka berkembang di sana. Dan kalau udah siap keluar, telur akan menetas menjadi katak utuh. Nggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah, kali ini kodok. Namanya, Kodok Malam Berbintang atau Kodok Harley Quinn. Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun, kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja, kodok ini sebagai pengawal besar. Tepatnya, pengawal air. Wah, ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arwako, itulah arti kodok ini, penjaga air. Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini, yaitu Gona. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi, mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini. Meski awalnya, cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya, ada harimau. Tapi nggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania. Dan kayaknya, dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar. Tepatnya belum lama, tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau. Atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu, beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu, tapi kamu nggak yakin, coba cek, apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana, tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil, tapi bukan kuda poni. Ini kuda Kaspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Kaspia ditemukan oleh Louis Lailin, yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran, dia nggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana, mereka menemukan tiga kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya, ada posum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya tiga opsi pilihan. Tersembunyi di Resorsky, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu tiga detik. Jawaban yang benar adalah di Resorsky. Ya, posum ini disebut posum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini, posum mungil ini punya tiga wilayah populasi. Tapi diakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari seratus ekor posum jenis ini sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Juga dari Australia, ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik, tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008, tiga ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan gak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi, mereka memberi ketiganya kalung lahir mungil. Dengan cara ini, mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa, dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon. Tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920, sebuah kapal kargo terjebak di pulau Lord Howe. Dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan. Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga, tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Makhluk yang malang itu gak selamat. Tapi tahun 2004, ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya, berarti tempat itu gak sempit, tapi nyaman. Intinya, lebih baik berbeda daripada punah. Setuju? Kamu lagi main di taman bareng anjing pudelmu yang imut. Saat kamu ngelempar bola, anjing itu langsung mengejar dan mengambilnya. Kamu ngelempar bola itu lagi dan ia mengejarnya lagi dengan riang. Tapi tiba-tiba berhenti. Anjingmu langsung diam, gemetaran, dan berbalik menatapmu. Ambil, Coki. Tapi anjingmu masih saja diam. Lalu kamu mengambil bola itu sendiri sambil menatap anjingmu balik. Coki membalasnya dengan tatapan tajam. Kamu ngelempar bola itu ke dekatnya. Lalu bilang, Coki, ambil dong. Anjing itu menaruh kakinya di permukaan bola lalu perlahan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Kamu mulai ketakutan sambil mengamati sekeliling. Rupanya orang lain juga mengalami masalah yang sama dengan hewan peliharaan mereka. Ada anjing yang menyalak ke pemiliknya. Ada juga orang-orang yang berlarian menghindar. Coki menatapmu lagi. Sahkan-sahkan kamu baru saja melakukan kesalahan. Si Anabul mulai pergi dan kamu mengejarnya sambil memintanya kembali. Setelah beberapa langkah keluar taman, kamu sampai di jalanan. Roda kendaraan di dekatmu berdecik keras. Sejumlah orang berlarian ke arahmu sambil ketakutan. Hei, memangnya apa yang terjadi? Tanyamu. Dan beberapa saat kemudian, kamu paham sendiri. Sejumlah gajah, zebra, singa, dan gorilla terlihat di jalanan. Semuanya melompati mobil, merusak hidran air, dan ngejar-ngejar manusia. Para gajah mulai mengeluarin bunyi berisik dan saat jaraknya sudah cukup dekat, kamu bisa melihat ada pinguin yang bertengger di atasnya. Kamu langsung teringat dengan coki dan lanjut mencarinya. Setelah muter-muter di jalanan, kamu juga ketemu dengan orang-orang yang kehilangan hewan peliharaan mereka. Ponselmu dibanjiri pesan masuk, teman-temanmu meminta untuk segera ngecek berita, dan setelah browsing di internet, kamu baru tahu kalau perilaku hewan di seluruh dunia telah berubah jadi aneh. Kamu melihat rekaman video panda yang lagi masuk mobil dan kutir sendiri. Video lain juga nunjukin sejumlah serigala yang lagi ngantri di supermarket. Simpanse terlihat keluar toko dengan setumpuk buku. Di video lain, kamu melihat ada anjing laut yang lagi nyeburin suara pemancing ke laut. Tiga pelayan duduk ketakutan di sudut restoran saat kawanan singa muncul di dekat mereka sambil menggerap. Salah satu dari mereka menuju kemenu dengan cakarnya. Seakan-akan mau pesen makanan. Tiba-tiba, sekor jerapah muncul di sampingmu. Sambil nundukin kepalanya, hewan itu juga ikut nonton video di ponselmu. Kamu menjerit dan langsung kabur. Saat kamu mendekati rumahmu, ternyata coki sudah pulang. Hewan peliharaanmu itu dikelilingi beberapa kucing dan anjing jalanan. Sepertinya, mereka saling berkomunikasi. Setelah tahu kehadiranmu, mereka langsung berlari menjauh. Dan setelah masuk rumah, kamu langsung ke dapur untuk nyiapin makan siang dan luangin makanan kering ke mangkok coki. Tapi anak bulmu nggak mau makan. Ia mengarahkan kakinya ke piringmu, lalu melompat ke atas kursi, menunggumu nyiapin makanan manusia biasa. Meski terasa aneh, kamu ngasihin makananmu ke anjing itu dan duduk di sampingnya. Setelah makan siang, anjing itu berlari ke ruang tengah dan duduk di dekat lemari. Kemudian kamu membuka lemari itu. Coki nunjuk kerak kedua dengan hidungnya. Dan di situ, ada kertas kosong. Setelah kamu naruh selembar kertas di lantai, coki langsung melompat ke atas meja dan mengambil pulpen dengan mulutnya. Anjing itu megang pulpennya dengan mulut, kemudian nyoret-nyoret kertas tadi. Lima menit kemudian, kamu melihat coretan itu dan langsung kaget. Ternyata, anjingmu udah bikin tulisan berantakan yang sulit dibaca. Di situ tertulis, mulai sekarang. aku bisa mengerti semuanya. Kamu menatap anjing itu dan ia menganggup. Sejak saat ini, kehidupan manusia di bumi langsung berubah total. Gak cuma hewan peliharaanmu aja yang sudah berubah jadi makhluk berakal. Semua mamalia di dunia ini sudah secerdas manusia. Anjing gak lagi berjalan dengan tali pengikat. Banyak hewan peliharaan mulai kabur dari pemiliknya dan gak pernah balik lagi. Ada juga yang masih hidup bareng pemiliknya dengan syarat-syarat khusus. Mereka harus makan makanan yang sama seperti pemiliknya. Tidur di tempat tidur terpisah, menonton program TV yang mereka suka, dan keluar rumah semau mereka. Ilmuwan di seluruh dunia mulai melakukan tes kecerdasan pada mereka. Zebra sedang main musik dengan kakinya. Gorila jago melukis. Banteng bisa bikin bentuk geometri di permukaan pasir dengan tanduknya. Dan setelah tahu kalau para hewan bisa menggunakan akalnya, orang-orang mulai ngelepasin mereka dari kandang. Babi, domba, sapi, dan hewan ternak lain kabur dari area pertanian dan padang gembalaan. Mereka pengen hidup bebas produk daging seketika lenyap dari toko-toko. Produk susu terus melambat karena gak semua sapi mau berbagi susu dengan manusia. Para hewan sudah mendapat kebebasannya tapi gak cukup di situ aja. Mereka juga pengen menyampaikan hal-hal penting. Sayangnya, itu gak bisa dilakukan karena pita suara mereka beda. Untuk mengatasi masalah ini, ilmuwan nyeptain kalung yang bisa membaca aktivitas otak hewan lalu mengubahnya menjadi ucapan. Dengan alat ini, Mamalia akan bisa ngomong dengan suara robot. Berjuta hewan liar dan jinak keluar dari hutan di seluruh dunia. Para reporter mengerumuni mereka dengan kamera. Sekor lama berkalung mendekati mikrofon. Hewan ini bilang kalau planet ini gak cuma milik manusia tapi juga milik hewan. Oleh sekarang, manusia gak boleh merusak alam. Kalau kita ngelanggar kesetakatan ini, para hewan akan mulai ngambil alih kotak-kotak besar. Undang-undang setelah 500 halaman kemudian ditanda tangani. Dan semua poinnya tertulis secara detail. Sebagian hewan pindah ke hutan rimba. Tapi beberapa Mamalia memilih tinggal di lingkungan kota yang nyaman. Beberapa tahun kemudian, hewan dan manusia sudah terbiasa dengan cara hidup baru seperti ini. Tiap Mamalia yang tinggal serumah dengan manusia juga memakai kalung alat bantu bicara. Dengan alat ini, mereka bisa berkomunikasi dengan manusia sekaligus menjadi anggota masyarakat dengan hak penuh. Sekarang, kamu bisa ngeliat serigala jadi kurir kejalanan, antelop jadi pelatih olahraga, orang hutan bekerja sebagai petugas perpus. Dan kelelawar jadi DJ terkenal yang suka bikin pesta tekno. Berkat kalung alat bantu bicara, manusia jadi belajar banyak soal hewan. Ternyata, banteng adalah hewan santun yang beradab yang gak suka dengan keributan dan perpecahan. Singa memang menyukai popularitas. Makanya, mereka pengen jadi aktor, penulis, dan pemusik. Beruang adalah makhluk paling pemalas di dunia. Mereka gak kuat berburu dan pengennya tidur aja. Makanya, masa hibernasi mereka berlangsung berbulan-bulan. Lemur dan Jerboa sangat mengkhawatirkan masa depan planet ini. Mereka berprofesi sebagai politisi dan menjadi CEO di banyak perusahaan IT. Kucing telah bikin manusia terpukau karena selama ini mereka sangat cerdas. Tapi, mereka gak mau bilang-bilang ke manusia karena sudah terlanjur hidup enak. Sejak zaman dulu, kucing sudah sangat dihormati oleh manusia. Setiap hari, mereka tinggal di dalam rumah bersantai ria dan rebahan. Manusia sangat menyayangi mereka dan ngasih makanan enak. Pokoknya hidup mereka sudah terjamin. Setelah mendapat kalung alat bantu bicara, mereka bilang kalau mereka gak mau bikin perubahan apapun. Rumah-rumah fashion terkenal juga menggunakan hewan sebagai model. Kamu bisa melihat foto singa, gorilla, gajah, lemur, dan koala terpampang di sampul majalah dengan penuh gaya. Paus dan lumba-lumba juga mamalia. Mereka semakin cerdas, tapi cara hidup mereka gak banyak berubah. Keduanya masih suka berenang-renang di lautan. Suatu hari, seorang wartawan mewawancarai paus biru sebagai mamalia terbesar di dunia. Paus itu bilang, dua hal terpenting di dunia ini adalah air bersih dan kemampuan berkomunikasi dalam frekuensi rendah dengan paus lain. Hati-hati aja sama hewan yang berasal dari planet lain. Ucapnya, sambil berlalu begitu saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lama-lama, kamu tahu kalau kecerdasan hewan berkembang lebih pesat daripada manusia. Mereka membuat pakaian unik yang bisa membantu mereka bekerja dengan alat gerak seperti manusia. Rusa Roy memakai pakaian ini saat membangun struktur dengan bantuan tangan mekanik, bukan kaki. Dengan teknologi modern, hewan bisa membangun rumah yang nyaman di dalam hutan. Mereka juga memasang kamera video di pepohonan untuk mengawasi manusia yang mau nebang pohon. Lalu, mereka nyiptain bahasanya sendiri untuk saling berkomunikasi tanpa kalung alat bantu bicara lagi, tapi dengan isyarat, bunyi, dan bau. Seratus tahun kemudian, sekelompok rusak dan domba mendirikan perusahaan sendiri untuk menaklukkan luar angkasa. Mamalia mengirimkan roket pertamanya ke luar angkasa dan bersama manusia menjadikan Mars sebagai koloni. Satu, dua, tiga. Buaya Nil berenang meninggalkan kuda Nil dengan mudah. Mereka berenang ke hulu melawan arus yang berat. Tapi tubuh si buaya memang didesain untuk berenang melawan arus berat. Berat buaya Nil setara dua kulkas berfreezer dan dia memegang predikat reptil terberat di bumi. Dia bisa berenang sampai 35 km per jam. Kuda Nil bisa dibilang nggak bisa berenang. Dia sebenarnya cuma berjalan di dasar sungai dan mendorong tubuhnya di bebatuan besar yang ditemukan kakinya. Dia bisa menutup lubang hidungnya kapanpun supaya bisa meluncur sebentar di air. Tapi dia sama sekali bukan tandingan buaya. Si buaya sampai di pantai dan mulai berlari ke lapangan. Tapi sebaiknya segera minggir. Kuda Nil mulai membalap. Dia melaju cepat ke badan datar. Meski sangat besar, Kuda Nil bisa berlari lebih cepat dibanding manusia. Si buaya sudah berkilo-kilometer di depan tapi si Kuda Nil lebih cepat di darat dan sampai duluan di garis finish. Balapan selesai. Bip-bip, halo, Roadrunner, kok lari-lari? Eh, sebentar. Tunggu dulu. Koyote itu mengejar dengan cepat. Dia tepat di belakamu. Roadrunner besar mampu berlari hingga 32 km per jam. Bahkan lebih cepat saat dia sedang lapar. Terlepas dari apa yang kita lihat di kartun. Koyote sebenarnya dua kali lebih cepat daripada Roadrunner. Tapi versi kartunnya memang lucu sih. Di lintasan satu, dari hutan lebat Amerika Selatan, si super lambat, kungkang. Dan tepat di sisinya, di lintasan dua, ada si siput taman biasa. Dan, perlombaan dimulai. untuk menentukan hewan paling lambat di bumi. Kecepatan tertinggi kungkang berada di 0,3 km per jam. Tak heran, kungkang dijuluki bantal raksasa bergerak. Aku sendiri sih yang bikin julukan itu. Si siput memulai perlombaan dengan baik. Dia mampu menempuh area perumahan kecil dalam satu jam. Makhluk tak bertulang ini hanya punya satu kaki yang dilumuri lentir pelindung. Meski sulit menentukan, tapi sepertinya si kungkang masih di tempat yang sama. Dan sekarang dia ketiduran. Mungkin juga dia bakal tidur selama lomba. Seekor kungkang bisa tidur sampai 15 jam sehari. Dia tidur selama lebih dari setengah hidupnya. Nah, lihat. Si siput berhasil keluar dari lintasan yang terkena matahari. Perhentian berikutnya. Lintasan teduh. Wah, garis finishnya masih jauh. Kita harus menunggu sampai si kungkang bangun untuk kembali ke balapan ini. Beruang grizzly bisa berlari mengalahkan manusia dengan mudah. Kalau kamu sedang piknik dan bawa makanan yang agak terlalu lezat, sebaiknya tinggalkan makan siangmu. Manusia tercepat dapat berlari 45 km per jam yang tentunya diraih Usain Bolt. Jadi, dia mungkin bisa kabur tepat waktu. Kalau larimu lebih lambat dari dia dan aku yakin itu sudah pasti, maka kamu dalam masalah. Dalam balapan sprint, satu lawan satu antara manusia dan beruang grizzly. Hasil akhirnya pasti kamu bakal jadi makan siang si beruang. Tapi dari semua beruang, mana yang paling cepat? Beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat, beruang madu, atau si panda yang imut. Bersedia? Siap? Mulai! Situasi seketika menjadi tegang. Si grizzly dan beruang coklat saling membalap. Beruang coklat bisa berlari secepat grizzly. Beruang madu adalah beruang terkecil di balapan ini. Panjangnya atau tingginya atau apapun itu, sekitar 2 meter. Dia mustahil menang. Meski awalnya berlari cukup cepat, beruang kutub tidak bisa berlari secepat si grizzly atau si coklat. Grizzly memimpin. Eh bukan, beruang coklat. Sekarang grizzly lagi. Tunggu, di mana si panda? Dia ngapain? Kayaknya, dia kurang paham kalau ini lomba lari. Tapi dia tetap imut ya. dia baru saja melahap bambu favoritnya yang ketiga. Panda bisa makan sampai 13 kg bambu dalam sehari. Itu setara banyak deh pokoknya. Sekarang, dia siap. Dia menemukan jalan pintas dan berguling menuruni bukit. Seketika, dia melewati si grizzly dan si coklat. Lomba lari selesai. Panda menang. Maaf, teman-teman. Kita semua tahu, panda sama sekali tidak cepat. Dia adalah salah satu beruang paling lambat. Tapi kalau kamu melihat panda berguling menuruni bukit ke arahmu, tetap lari ya. Kecepatan tertinggi Boeing 747 sekitar 1000 km per jam. Burung tercepat adalah Albatros berkepala abu-abu. Dia bisa terbang sampai 130 km per jam dan tetap melayang sampai 10 jam tanpa mendarat. Alap-alap kawah bisa lebih cepat lagi. Tapi cuma pas dia menukik untuk menyergak bangsa. Merpati, awas! Pesawat besar butuh waktu lama untuk naik ke udara. Kalau Albatros, dia butuh beberapa detik saja dan dia memimpin. Tapi itu gak lama. Kembali ke balapan lambat. Oke, si Kungkang sudah bangun. Tapi sejauh ini, dia cuma berhasil mengangkat tangannya untuk meraih dahan itu. Sisi putaman masih berusaha melewati batu besar ini. Kungkang menghabiskan banyak waktu mereka sebisa mungkin tanpa bergerak supaya gak dimangsa hewan lain. Jelas bukan kebiasaan yang baik untuk balapan. Tapi tunggu. Peserta ketiga memasuki perlombaan. Dia adalah Kura-Kura Galapagos. Kaki depannya yang kuat membawa hewan mirip tank ini dengan kecepatan 4 kali lipat sisi putaman. Ini baru seru. Perlombaan ini akan selesai sekitar sahabat lagi. Si Kura-Kura berlari dan menghindari semua hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hey, Kungkang, jangan curang dong. Gak boleh lempar-lempar dahan dari atas begitu. Jauh di bawah tanah ada tikus tanah yang sedang sibuk menggali. Tikus tanah bisa memakan banyak cacing tanah sampai seberat badannya sendiri dan dapat menggali sekitar 5 meter per jam. Luak Amerika adalah hewan menggali tercepat di dunia dan tak kalah cepat di darat. Kecepatannya hampir setara dengan manusia kalau dia sedang semangat. Jika diadu, luak Amerika memenangkan perlombaan bawah tanah dengan mudahnya. Sayangnya, tikus tanah tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tikus tanah tidak benar-benar buta. Dia cuma punya penglihatan yang buruk dan buta warna. Mereka juga gak bisa pakai kacamata di bawah sana. Ah, si Cita yang terkenal. Dia berlari melintasi sabana dengan kecepatan tinggi. Aku adalah mamalia darat tercepat selama jutaan tahun. Ini mah gampang. Cita tercepat yang pernah tercatat adalah sprinter bernama Sarah. Saat berumur 11 tahun, dia menembus 100 meter kurang dari 6 detik. Cita dapat berlari hingga 130 kilometer per jam. Apalagi kalau lihat makanan enak, Sarah dibesarkan di kebun binatang Amerika dan merupakan salah satu Cita pertama yang punya teman anak anjing saat masa remajanya, Alexa dan Sarah, sahabat selamanya. Tapi di atas Sarah, ada kelelawar kecil melintas. Dan kelelawar itu membuat Sarah kelihatan lambat. Kelalawar Brazil mampu mencapai 160 kilometer per jam. Ini adalah mamalia tercepat di dunia. Sekarang, waktunya mengecil. Peserta mini pertama adalah Kumbang Harimau Australia. Dia melaju dengan kecepatan 10 kilometer per jam. Ini mungkin biasa aja ya, tapi kalau dibandingkan ukurannya, itu kayak secepat kilat loh. Kalau mampu melakukannya, kita bisa berlari secepat kereta berkecepatan tinggi. Di lintasan selanjutnya ada semut perak Sahara. Semut jago bekerja dalam tim dan bisa kuat sekali waktu bekerja sama. Tapi satu semut juga bisa unjuk gigi. Semut ini bisa mengangkat 100 kali berat badannya sendiri dan berlari seolah hari esok tidak ada. Usain Bolt bisa bergerak 4 langkah per detik, sementara semut perak 50 langkah. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa semut kecil ini suka menderap begitu mencapai kecepatan maksimal. Pesaing terakhir kita, hewan tercepat di bumi, tak lain dan tak bukan. Si tungau kecil ini ukurannya cuma sebesar biji wijen. Kalau dihitung dari panjang tubuh per detik, hewan mikroskopis ini bisa mengalahkan kecepatan apapun di bumi. Dia diakini berlari hampir 2 kali kecepatan kumbang harimau. Dan kalau ukurannya sebesar manusia, dia akan berlari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ayo kembali kalau masih lambat. Sudah ada yang finish belum? Kura-kura kini memimpin. Si siput akhirnya melewati batu besar itu. Dan si kukang sedang dalam perjalanan ke dahan kedua. Kura-kura tinggal 1 meter lagi dari garis finish. Wow! Aku udah gak sabar nunggu pemenangnya. Tapi nyeduh kopi dulu bisa nih.